Program bantuan Dumi Sake yang merupakan inisiasi dari Gubernur Jambel Haris kembali menyentuh masyarakat. Kali ini Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan Dumi Sake secara langsung di Bumi Serentak Galas Serengkuh Dayung di SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Gubernur Jambel Haris hadir langsung di Bumi Serentak Galas Serengkuh Dayung, didampingi PJ Bupati Tebo, Faryal Adiputra, Unsur Vorkopimda Kabupaten Tebo, Kepala OPD Pemerintah Provinsi Jambi, Kepala OPD Lingku Pemerintah Kabupaten Tebo, dan Kepala BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi, Kamis 5 September 2024. Pada momen ini, Gubernur Al-Haris menyerahkan bantuan dari Pemerintah Provinsi Jambi melalui program Dumi Sake yang berlangsung di SMA Negeri 3 Kabupaten Tebo. Al-Haris menyampaikan bahwa dengan adanya bantuan Dumi Sake ini, dapat membantu masyarakat Jambi, dari mengurangi angka kemiskinan hingga meningkatkan angka IPM atau Indeks Pembangunan Masyarakat di Provinsi Jambi. Dimulai dari penyerahan Dumi Sake Pendidikan, Dumi Sake Bedah Rumah, Dumi Sake Bantuan Model Kerja Pagi UMKM, lalu juga diberikan bantuan Dumi Sake Peternakan berupa bantuan sapi kepada 12 kelompok peternak. Bantuan alasintan atau alat musim pertanian dan penyerahan bibit juga diberikan kepada kelompok tani. Selanjutnya, diberikan bantuan Dumi Sake BPJS ke tenaga kerjaan dari program BKPK. Kemudian diserahkan beasiswa Dumi Sake Pendidikan Simple Bank Sembilan Jambi dan penyerahan Dumi Sake Tafis 2024, serta Dumi Sake Pendidikan S3 dan S1. Alharis juga melakukan penyerahan bantuan Dumi Sake KTP Pemilih Pemula Dapodik dan bantuan alat penyandang disabilitas dan penyerahan Dumi Sake TMT Bagi Ibu Hamil. Diharapkan bantuan yang diberikan oleh Pemprov Jambi ini dapat membantu meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Seperti biasa, kita menyerahkan bantuan. Ada bantuan Dumi Sake berupa bantuan rumah, bantuan modal UMKM, bantuan alat-alat pertanian, boleh juga bantuan ibu-ibu hamil, anak-anak kurang gizi, juga ada asuransi kematian bagi warga yang ekstrim di dalam BKPK. Nah, ini juga ada asuransi sakit untuk anak-anak kita yang kondisi ekonomi yang wajib kita bantu. Anak sekolah, soka, soka, dan SELB. Nah, ini tujuannya. Pemerintah menginterpensi agar kita bisa mengurangi agak miskinan, agak pengangguran. Kemudian juga pendidikan yang berkualitas. Ingin nanti IPM Jambi meningkatkan masa maka mendatang. Maka perlunya kita intervensi, yang akhirnya adalah kita ingin rakyat sejahtera. Dan rumahnya kita bedah agar rumahnya baik, memungkinkan rumahnya juga baik, dan tidak ada di situ muncul gizi buruk ke depan. Nah, itu semua yang kita berapa. Jadi itu, kita baru nanti kerabutannya kita, tolong yang kita berikan, jaga dengan baik. Dan ini diperlukan dengan baik untuk mereka bisa lebih punya kondisi yang melibat. Rian Chen Chen, Cik TV, melaporkan.